Intro What's up teman-teman, balik lagi di Game Rise of Empire Di video kali ini kita bakal membahas lagi Event terbaru yang ada di server Vietnam teman-teman Jadi yang kemarin itu kita udah bahas Event terbaru di server Indonesia Yang ada Halloweennya juga Dan sekarang itu di server Vietnam ada event terbaru lagi teman-teman Selain ada Halloween ini Disini juga ada event perayaan lagi coy Wow, mantep lagi nih coy Jadi buat kalian yang bermain di server Vietnam Itu ada event baru lagi teman-teman Nanti kita bahas satu persatu eventnya apa aja ya Selain dari yang Halloween ini teman-teman Bentar ya, kita ambilin dulu coy Yang Halloween ini Lumayan dapetin hadiahnya itu Oke kita bahas event yang selanjutnya Nah untuk yang di pohon keberuntungan ini udah berakhir yang 7 hari kemarin teman-teman Dan sekarang ini hari pertama lagi nih Dan hadiahnya itu sama aja ya Seperti yang kemarin Jadi gue lagi ngumpulin yang orange ini teman-teman Sayap yang orange ya Gue dapetin nanti Nah selanjutnya untuk event yang login 7 hari Dapetin ini teman-teman Kalian bisa lihat Onigiri Gold Dan juga coin Ataupun sake Oke kita ambil dulu Terus ini event untuk yang dapetin poin VIP ya Setelah itu di bagian yang ini kalian udah tau Tadi malam gue udah dapetin ini Yang di smear Dan yang di sebelah ini Tentunya ada event yang mirip di server Indonesia teman-teman Nah ini dia coy Kalau di server Indonesia itu jumlahnya 32 biji Buat dapetin yang coin ungu Kita coba lihat di server Vietnam itu dapet berapa coy 10 Wow Baru mulai 10 biji coy 20 Udah 30 coy 30 tambah 34 Jadi semuanya 64 biji Anjir separuhnya coy Jadi buat coinnya aja ini udah separuhnya dari di server Indonesia teman-teman Dan sementara untuk peti yang di atasnya Dapetnya Jauh banget lah pokok dari server Indonesia Ya belum aja ya teman-teman Kita gak bisa Banding-bandingkan gitu Karena di server Vietnam ini udah lama juga ya Dan banyak pemainnya masih Sampai sekarang Beda dengan di server Indonesia Karena banyak yang udah pensi juga ya Para pemain-pemainnya itu Nah disini itu ada serpihan dari guardian merah teman-teman Mantep ya Dapat 5 biji terus Lebih ke guardian pokoknya Kalau yang disini Kalau yang di server Indonesia itu kan Sama ya ini ya Kalau di server Indonesia itu Lebih ke Shardnya SSR ya Nah baru yang ini Shard dari hero yang pengganti itu teman-teman Buktinya ini ada ya Ada kendangnya juga Ada ini Wow ini bis cuy Dan ada sacrifice nya juga Gak tanggung-tanggung banget nih cuy Sacrifice aja 100 biji cuy Anjir sama coin ini ya Ini coinnya Buat gacha itu loh cuy Terus ini Anjir nih 200 biji cuy Ini buat upgrade senjata katanya sih Equipment Equipment ringkat kalau gak salah ya Terus yang ini Gue belum tau ini apa teman-teman Dan ini juga gue belum tau ya Yang jelas disini ada tulisannya XP cuy Oke Untuk eventnya sama aja ya Seperti ini teman-teman Dan yang pake 600 gold Juga dapet 200 poin perayaan gitu teman-teman Oke sama aja yang disini Terus ini buat top up aja ya Dapetin apa ya Oh guardian eh Shard yang SSR yang merah Sama ini yang baru ya Ini trinket teman-teman Langsung dapet trinketnya kayaknya Nah kalau ini Shardnya dari hero pengganti Ini hero ur ya Oh bukan nih Ada tulisannya 120 Oh Oh bener Yang ini hero ur Teman-teman Kalau yang ini gak tau lah Terus ada disini teman-teman Ini bunuh Prompa ya Bukan disuruh nyerang doang Tapi disuruh bunuh teman-teman Jadi gue tadi udah bunuh 1 biji Buat pembuktian aja Disini dapetnya lumayan bagus ya Tapi Butuh berapa hari kita dapetin 20 biji prompa gini ya Dan semakin lama itu semakin mantep coy Hadiahnya Tapi gak mungkin banget Kalau gue sih Gak mungkin banget nih Gak bakal nyampe Kalau orang lainnya Disini pada sultan-sultan sih Bakal nyampe aja ya Kalau disini itu Pakai giyok ya Giyoknya disini ada Ini 2 hero ur Sepertinya Kalau bisa liat aja disini teman-teman Disini gue gak tau juga apa ini Nah Jadi event-eventnya itu Ada yang sama Dengan reserver indonesia Cuma hadiahnya aja yang beda teman-teman Untuk yang roda keberuntungan ini Kita coba lihat dulu ya Hadiahnya apa Nah Untuk yang disini aja Itu bisa dapetin Hero ini coy Ini hero merah ya Terus yang disini Wow Ini hero ur Hadiahnya Mantep ya Terus untuk yang disini Terus untuk yang disini Itu biasanya Nanti teman-teman Kita dapetin itu Aca Biasanya itu ada Giyok Terus ada Shardnya Hero ur Terus Lupa gue apa satunya gitu Teman-teman Untuk yang di Ini ya Yang gambarnya Seperti Angpau ini Cok Jadi buat kalian Yang bermain di server Luar itu Dan tidak tahu Bahasanya Dan mau menyelesaikan Quest yang ada disini Tinggal klik aja Teman-teman Misalkan ini ya Kita klik aja Ini kayak gini Ntar dulu Ini Gue udah nyelesaikan 5 kali Berarti tadi Gue udah coba Tinggal nerusin aja Teman-teman Bertambah gak Oh gak bertambah Berarti ini Yang sacrifice Teman-teman Tadi gue coba 5 kali Yang sacrifice Dan ternyata Tinggal Nerusin Nah Bener nih coy Gue saranin Kalian lebih Mengutamakan Kalau bisa ya Kalau bisa itu Yang bintang 3 Dan juga bintang 2 Teman-teman Kalau bisa loh Kalau gak bisa Ya gak apa-apa Terserah kalian Kalau kalian memang Pengen dapetin Ya Berusaha lah Semaksimal mungkin Cuma gue nyaranin Buat yang Mengutamain Minimal bintang 2 Aja deh Kayak gitu Soalnya Disini kan Setiap hari itu Dibatasi Cuma 10 kali Teman-teman 10 kali Buat dapetin Yang event Quest yang ini Tapi disini Itu ada yang Bikin gue heran Teman-teman Di event Yang perayaan Ini ya Yang bagian Tiketnya itu Gak ada Cuy Nah yang di bagian Ini ya Yang bisa dapetin Tiket umu ini Gak ada Cara buat Dapetinnya Biasanya kan Di dari Login gitu Bisa dapet ya Disini tuh Login hariannya itu Gak dapet Teman-teman Malah login Hariannya itu Berbeda ya Dapetinnya itu Cuma ini doang Terus kita Memaksimalkan event Yang perayaannya itu Jadi kurang Teman-teman Karena Di event yang ini Ya lumayan juga Sih nambahin Poin perayaannya itu Jadi gak bisa Digunain Kalau gitu Cuy Yang bagian ini ya Yang pake Tiket umu ini Karena gak ada Caranya buat dapetin Tiket umunya itu Teman-teman Tapi gak apa-apa sih Kalau Gue Di event perayaannya itu Lebih mentingin Ke Koin yang umu Itu teman-teman Jadi nanti Gue bakal Ngambil Ngambil Kostumnya yang Ini mungkin sih Karbonnya yang Uji asu Teman-teman Gue kan Udah punya Berapa biji tuh Tapi Enggak bisa ya Ternyata Gak bisa dipake Itu Nah Baru Yang ini Bisa teman-teman Oh Yang ini Gak bisa Cuy Bisanya Cuma Yang gini Doang Cok Yang pake Biji umu Itu Iya kan Bener-bener coy Gak bisa teman-teman Bisanya cuma Yang biasa aja ya Jadi nanti Gue bakal ambil Yang kabuki Ini teman-teman Karena disini Gue udah dapetin 50 biji Tinggal 14 lagi Santai lah ya Dan Giyok Gue udah Punya juga Giyok nih Giyok Gue dapetin Dari Event yang Login Harian itu Teman-teman Yang kemarin Tapi ya Dan disini Itu Dan yang di server Indonesia Itu Ada Event yang Buat dapetin Tiket ini Teman-teman Yang Ijo ini Yang ini Sama yang ini Kan Ada tuh Cara Buat dapetinnya Cuma yang di server Vietnam ini Gak ada Teman-teman Karena Eventnya itu Udah Minggu kemarin Jadi sekarang Udah gak ada Coy Oke Jadi Itu aja Mungkin update Event terbaru Dari server Vietnam ini Coy Eventnya itu Lumayan sama Dengan yang di server Indonesia Cuma Hadirnya doang Yang beda Coy Jadi Skenal video kali ini Jangan lupa Like Comment And Subscribe See you next video Thank you Bye